Ya, bagaimana ya? Hati-hati ya. Sawal ini setan bekerja dengan keras untuk menghancurkan amal perbuatan yang sudah kita tanam ketika dalam bulan Ramadan. Terkadang bodohnya kita, kita sendiri yang numpahkan hama, memberikan hama dengan maksiat-maksiat yang seakan-akan kita balas dendam setelah menahan Ramadan satu bulan penuh. Jangan dirusak. Jangan konyol. Kalau antum tidak bisa berbuat banyak ketika bulan sawal, tidak usah ibadah yang penting yang wajib, tapi jaga badannya dari hal-hal yang haram. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa sahbihi wa manwalah amma ba'd. Hadratul Muhtarumin, para habaib, para kiai, para alim ulama, asatid, asatidah, guru-guru ngaji, dan para pecinta majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam bulan sawal ini dan masih dalam bulan sawal, tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan, Kata-kata minal a'idin berarti kita kembali kepada garis yang Allah fitrahkan kepada kita. Ketika seseorang itu tidak menjadi mulia kecuali dengan penghambaannya kepada Allah, Maka syarat seorang hamba adalah Wijhah atau keinginan hatinya dan badannya untuk menggapai ridha Allah SWT bukan untuk yang lainnya. Dahulu ketika Fathul Mekah, ada 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Rasulullah SAW sambil membawa tongkatnya, mendorong satu demi satu patung yang ada di sekitar Ka'bah sambil membaca ayat Al-Quran. Kalau sudah datang hak, maka akan hilang semua yang batil. Tampakkan yang hak, maka akan sirna sedikit demi sedikit hal yang batil tersebut. Begitu seharusnya hati kita. Tidak ada lagi Tuhan yang kita besarkan di hati kita kecuali Allah SWT. Karena banyak orang ini menuhankan selain Allah tanpa dia rasa. Karena Allah SWT berfirman, Apakah kamu tidak melihat manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Orang marah mengikuti emosinya, berarti telah menuhankan hawa nafsunya. Ingin memenangkan hawa nafsunya lebih daripada Tuhannya. Berapa banyak orang menuhankan dunianya. Berapa banyak orang menuhankan keinginan untuk mendapatkan jabatannya. Dan semua keinginan-keinginan ini adalah berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Yang harus kita hilangkan supaya hati kita ini tidak tersisa kecuali hanya untuk Allah SWT. Itu makna aid kita kembali kepada fitrah kita sebagai seorang hamba tanpa menyisakan berhala apapun dalam hati kita. Sehingga hati kita ini murni dan layak untuk ditempati oleh Allah SWT. Sering kita perumpamakan bahwa hati kita ini seperti sangkar. Tentu ada burung yang burung itu kita perumpamakan seperti Allah SWT. Tetapi ulama ahli tasawwuf ini ya mempersamakan Allah dengan toirul hadhur. Dengan burung yang penakut. Dalam artian ketika melihat ada binatang yang lainnya selain dirinya, maka dia tidak akan menempat di sangkar tersebut. Kapan dia akan kembali ke sangkarnya? Ketika sudah tidak ada apa-apa dalam sangkar. Sehingga dia dengan tenang akan masuk ke dalam sangkar tersebut. Sehingga Allah SWT berfirman dalam hadis kutsinya, Mawasi'ani ardi wala samaya walakin wasi'ani kolbi abdial mu'min. Katanya Allah SWT. Langit dan bumi itu tidak akan muat untuk mencakup saya, katanya Allah SWT. Tetapi yang bisa menampung saya adalah hati hamba-hambaku yang beriman, kata Allah SWT. Kapan sampai Allah akan ada dalam hati seseorang ini? Ketika dia sudah menghilangkan berhala-berhala yang ada dalam hatinya tersebut. Oleh karena itu, di dalam derajat manusia ini, dibagi menjadi tiga golongan. Ada seseorang yang selalu ingin memenangkan hawa nafsunya. Pokoknya kalau marah, harus tersampaikan. Kalau kepingin, harus jadi. Maka kita mengetahui orang yang seperti ini adalah orang yang farsil. Orang gagal. Tidak ada Allah-Allahnya sama sekali. Pokoknya apa yang menjadi hawa nafsunya harus jadi. Pokoknya kalau marah, harus bales sama musuhnya. Kalau tidak senang, ditampakkan terang-terangan dalam wajah dan perbuatannya. Ini farsil. Orang gagal. Gagal dalam hidupnya. Berarti tidak ada Allah sama sekali di dalam hatinya. Ada seseorang yang kadang-kadang dia itu ikut hawa nafsunya. Kadang-kadang dia itu juga ingin mencari ridha Tuhannya. Maka orang yang seperti ini adalah, dia berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Dan berbuat buruk kepada orang yang jahat kepadanya. Maka yang seperti ini kita katakan, orang ini adalah adil. Adil. Faham adil ya? Orang ini adil. Baik kepada yang baik dan buruk kepada yang buruk. Tetapi ada golongan manusia yang sangat mulia. Yang walaupun orang berbuat buruk kepadanya, tidak datang kepadanya kecuali kebaikan. Dia bisa berbuat baik kepada yang buruk, apalagi kepada orang yang baik kepadanya. Orang yang seperti inilah yang kita katakan, fadil sehingga tidak ada kata sohibul fadilah kecuali orang-orang yang berahlak dengan ahlak yang seperti ini. Tidak layak dikatakan sebagai sohibul fadilah. Tidak untuk pejabat, tidak untuk orang kaya, tidak untuk apapun. Kecuali orang yang bermuamalah dengan manusia seperti muamalahnya seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya kecuali kebaikan. Tidak mungkin seseorang bisa berahlak dengan ahlak yang seperti ini kecuali dia mengharapkan ridho Tuhannya di dalam bermuamalah. Ya, kecuali dia itu mengharap ridho Tuhannya di dalam bermuamalah dengan makhluk yang ada di sekitarnya. Tidak bisa. Orang sabar dengan orang yang berbuat jahat kepadanya itu tidak bisa kecuali dia itu mengharap ridho Tuhannya, bukan ridho hawa nafsunya. Ini yang namanya aid kembali kepada fitroh kita sebagai seorang hamba. Begini seharusnya seorang hamba. Karena itu kan Rasul SAW, beliau bersabda, ad-dinul muamalah. Agama itu bagaimana kita bermuamalah. Berbuat interaksi di antara kita sekitarnya ini. Baik interaksi kita dengan Allah dan interaksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang orang ini tidak terlalu banyak ilmunya, tapi derajatnya tinggi di sisi Allah SWT. Karena dia benar-benar menjalankan kualitas kehambaannya dengan baik di dalam bermuamalahnya kepada Allah SWT. Pernah ada satu rombongan datang ke Madinah, lalu jalan Rasul SAW bertanya kepada rombongan tersebut. Dan bersabda Rasul SAW, ma'antum, apa kalian ini? Dijawab sama mereka, mu'mit ya Rasulullah? Kita ini orang-orang yang beriman, wahai Rasul SAW. Lalu jawab, ma'alamatu imanlikum, apa tanda-tanda imannya kalian? Nasbiru indah siddah atau indah? Indah? Nasbiru indah siddah. Sabar dalam kesulitan. Indah dorok. Wa naskuru indah roho. Dan kita ini bersyukur ketika diberikan ke lapangan. Dan kami ridho ketika datang keputusan dari Allah SWT. Sabar ketika dalam kesulitan. Syukur ketika diberikan ke lapangan. Dan ridho ketika datang keputusan Allah SWT. Mu'minun warubbil ka'bah. Ini orang yang beriman demi Allah. Ulama' Ulama' Kadu min fikhihim anyakunu anbiya' Kata Rasul SAW. Ini yang pantas dikatakan sebagai seorang ulama' Karena dia tahu bagaimana bermu'amalah dengan Allah SWT. Ini yang dikatakan orang yang bijaksana. Sampai karena tinggi ilmu dan kerasa bijaksananya. Dia itu derajatnya tinggi sampai hampir-hampir. Tidak sama. Hampir menyamai dengan para anbiya' Katanya Rasul SAW. Biar tahu bagaimana bermu'amalah dengan Allah SWT. Mencari ridho-nya siapa? Ridho-nya Allah. Bukan ridho-nya hawa nafsunya. Kalau ridho-nya hawa nafsunya. Kita akan membalas orang yang berpajahat sama kita. Sekarang pertanyaannya kita ini hambanya siapa? Hambanya hawa nafsu? Apa hambanya Allah SWT? Kita cari ridho-nya siapa? Ridho-nya hawa nafsu kita? Atau ridho-nya Allah? Orang yang otaknya ada Allah. Dia selalu berpikir. Apa perbuatan saya yang lebih dekat dengan ridho-nya Allah? Apa yang harus saya lakukan dengan keadaan saya sekarang? Marah? Gampang orang marah ini. Siapa yang tidak bisa marah? Tapi bukan begitu orang yang mencari Allah SWT. Sehingga menjadi berbeda orang-orang penduduk surga itu ketika di surga dengan orang-orang yang ada di dunia. Dan ada orang-orang di dunia, dia seakan-akan penduduk surga. Dirasakan oleh orang-orang yang hidup di sekitarnya. Apa yang membuat orang di surga dikatakan ahli surga? Ibadahnya? Tidak. Orang di surga itu menjadi berbeda dengan penduduk dunia sehingga nikmat tinggal di surga itu. Karena firman Allah SWT. Wa naza'na ma fi kulubihim min gillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Hatinya mereka telah kami cabut katanya Allah. Dari rasa benci dan tidak senang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hatinya senang semuanya. Kalau ketemu orang itu bahagia, mendoakan baik, tidak ada perkataan buruk, tidak ada kata cemberut, tidak ada dan lain sebagainya. Semua yang ada pada diri orang-orang ahli surga itu adalah kebaikan. Tidak kalian dapatkan dari perkataannya kecuali kebaikan. Tidak kalian dapatkan dari perbuatannya kecuali kebaikan. Mereka lah penduduk surga yang ada di muka bumi ini. Sehingga banyak dari para ulama-ulama asalami yang kalau kalian mau lihat penduduk surga yang hidup di atas muka bumi ini, Lihat fulan, lihat fulan, lihat fulan. Dengan apanya? Dengan ilmunya? Endak demi Allah. Dengan hati yang tidak membawa benci sama sekali dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan hati yang tidak membawa benci dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka lah dikatakan penduduk surga yang hidup di atas muka bumi ini. Sampai yang kumpul dengan orang ini, merasa di surga. Kalau ada di rumah, maka rumah itu akan menjadi surga. Kalau ada di dalam satu perkumpulan, maka perkumpulan itu sampai yang merasakan seakan-akan ada di surga. Sehingga orang yang dari luar datang ke kota tarim. Dibikin apa? Dibikin apa yang ada di atas muka bumi ini? Tempatnya, oh kalau sampai orang Indonesia ke tarim, tidak akan sampai. Yang ada debu, sampai nabekan itu di atas muka. Panas, dingin. Apanya terus surganya? Surganya itu manusia yang tidak menyimpan benci dalam hatinya. Yang saling hormat satu dengan yang lainnya. Yang tua cinta kepada yang muda, yang muda hormat kepada yang tua. Tidak melihat siapa dirinya walaupun dengan tingginya ilmunya. Itu yang kita lihat dari guru-guru kita. Tidak melihat dirinya walaupun dengan tingginya nilai ibadahnya. Mereka tetap bermuamalah sesuai dengan torikoh dan jalan yang didajarkan oleh datuk-datuknya. Sampai sanat itu tersambung kepada Rasulullah s.a.w. Ahlak yang mungkin kita tidak pernah lihat dari tempat-tempat yang lainnya. Dengan itulah dikatakan tarim itu bagikan surga. Seandainya surga ada di dunia, itu pasti ditarim bukan karena tempatnya, tapi karena manusianya. Oleh karena itu, mari. Makanya dikatakan minal a'idin. Ya, minal a'idin. Kembali ayo kita ini. Kita ini kepengen jadi hambanya Allah, bukan hambanya hawa nafsu. Bukan hambanya dunia. Kita itu tidak minta kedudukan. Makanya Rasulullah s.a.w. pernah ditegur ya ketika datang pembesar-pembesar Quresh. Orang yang berpikir dakwah, akan berpikir ketika kepala dipegang, maka semuanya akan ikut. Bawahannya itu akan ikut semuanya. Sehingga Rasulullah memberikan perhatian lebih ketika mereka datang ingin belajar tentang Islam. Tapi di balik itu ada orang-orang miskin yang tiap hari pagi dan surinya dia berdikir kepada Allah, mencari ditanya Allah. Jangan salah pandang. Wahai Habibie katanya Allah. Kau kalau mau sabar duduk dengan siapa di atas muka bumi ini, sabar dengan orang-orang yang pagi sama surinya. Selalu ingat sama Allah, tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah s.w.t. Mereka yang seharusnya dalam pandanganmu, mereka yang seharusnya ada bersamamu dan engkau harus selalu ada bersama mereka. Makanya dulu itu, orang ini harus tahu ya nilainya manusia. Sampai jangan sampai matanya keliru melihat nilai manusia. Sampai duduk sama orang-orang majlis, lihat dengan pandangan mulia kepada mereka. Satu dengan yang lainnya ini. Jangan cuma dibagi ya. Jangan cuma antum ini berfokus, berprasangka baik cuma sama guru. Salah itu. Makanya ada bahasa itu tausi ulmas had katanya. Tausi ulmas had itu bukan kita berfokus kepada guru kita, membesarkan keyakinan kita. Seakan-akan guru kita ini sempurna. Bukan hanya seperti itu, itu bukan tausi ulmas, tapi tadjik ulmas had namanya. Karena kita ini berprasangka baik cuma sama satu orang. Kenapa kita tidak berprasangka baik dengan sekitar kita ini? Kanan kita, kiri kita, samping kita. Prasangka baik itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Itu baru kita makna tahu, tausi, meluas namanya. Jadi, kita itu bukan hanya berprasangka baik kepada orang yang ada di depan kita. Tapi orang sekitar kita ini, kita harus berprasangka baik kepada mereka semuanya. Karena tidak mungkin orang bisa berprasangka baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, kecuali hatinya rendah. Dan semakin rendah hati tersebut, semakin menampung rahasianya Allah SWT yang tidak akan diberikan kepada orang-orang yang masih melihat baik kepada dirinya. Harus paham ya? Innala'a izin wal fa'izin Dan tidak akan mendapatkan kemenangan kecuali orang-orang yang bermuamalah kepada Allah. Setelah hati kita itu niatnya Allah, tidak peduli antum mau sholat dilihat sama seribu orang atau dalam kesendirian antum. Tidak peduli karena niatnya sudah Allah. Tidak peduli antum mau pelan-pelan supaya tidak dengar orang atau jerit-jerit ketika dalam wirtanya. Tidak peduli karena niatnya sudah sama Allah. Dulu Abdullah Dhul Bajadzaini, sahabat Nabi Muhammad SAW, duduk di masjid wiritan Allah, Allah, suaranya dikeraskan. Sampai terdengar di luar masjid, Rasulullah datang dengan rombongan, satu orang nyeletuk, La'allahu murai, La'innahu awab, katanya Rasulullah SAW. Rasulullah barangkali ria orang ini, sampai banter wiritan itu gunanya apa? Kayak Allah tidak dengar saja. Kan ada hubungan-hubungan nyeletuk seperti ini ada kan? Untuk apa wiritan keras-keras itu? Kayak Allah tidak dengar saja. Sekarang ini bukan masalah dengar, tidak dengar niatnya hatinya itu siapa? Dibantah sama kanjeng Nabi. Tidak, orang ini orang yang banyak kembali kepada Allah SWT. Tidak seperti yang kalian karyan, berarti kalau pelan dalam kamarnya itu hilas. Kalau di depan orang banyak dia ibadah, berarti dia ria. Tidak ada kadar seperti itu. Kadarnya itu niatnya untuk siapa ketika beribadah. setelah kita yang ditahu mengarahkan hati kita kepada Allah, tidak peduli dengan apapun yang dibicarakan oleh orang-orang sekitar kita. Sampai kan Habib Ali ini berkata apa? Dengarkan kos hidayah ini, Saya berpikir makna ini apa maksudnya? Kita hadir sama Allah ketika kita tidak merasakan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga saya ketika berapa hari berpikir seperti ini, guru saya Bumar cerama. Orang-orang holwat yang zaman sekarang ini, ketika hatinya hadir sama Allah walaupun tengah keramaian, maka dia dalam hakikat holwat. Maka dia dalam hakikatnya hol, dia tidak merasakan dengan orang sekitarnya walaupun badannya dalam keramaian. Itulah makna hadhurna indama gibna. Hadhurna indama gibna. Walaupun antum holwat, hatinya tidak hadir percuma. Kemana? Kepikiran ke pasarnya walaupun antum sendirian di kamar. Apa kesawanya? Apakah kebunnya? Apakah pekerjaannya? Apakah kesibuannya? Tidak. Walaupun dalam keramaian hati bisa hadir, maka dia dalam hakikat holwat yang sebenarnya. Sampai naik tes air matanya, rojulun dakarullah khalian. Khalian maksudnya tidak merasakan orang sekitarnya, karena hadirnya sama Allah SWT. Fafadot aynah. Maka akan masuk dalam golongan tujuh golongan manusia, yang akan dinaungi arasnya Allah SWT, ketika tidak ada naungan kecuali naungan arasnya Allah. Begitu seharusnya. Minal a'idin, wal fa'izin, ya, bagaimana ya? Hati-hati ya. Sawal ini, setan bekerja dengan keras untuk menghancurkan amal perbuatan yang sudah kita tanam ketika dalam bulan Ramadan. Pohon yang sudah kita rawat, kita siram, kita pupuk, terkadang bodohnya kita, kita sendiri yang numpah, numpahkan hama, memberikan hama dengan maksiat-maksiat yang seakan-akan kita balas dendam setelah menahan Ramadan satu bulan penuh. jangan dirusak, jangan konyol. kalau antum tidak bisa berbuat banyak ketika bulan sawal, tidak usah ibadah yang penting yang wajib, tapi jaga badannya dari hal-hal yang haram. jaga badannya dari hal-hal yang haram. Jaga badannya dari hal-hal yang haram. Tidak perlu antum baca Al-Quran, karena setan sama hawa nafsu bekerja dengan keras untuk menghancurkan apa yang sudah kita jaga ketika bulan Ramadan. sawal tidak perlu antum jaga banyak-banyaknya. Wah, harus ditahan. Ini mainan hawa nafsu sama setan yang harus cerdas kita dalam bermuamalah. Kita cukup berpikir, itta kilmaha bima takuna badan nas. Hati-hati ya. Kalau kita bisa jaga dari hal-hal yang haram, maka kita akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Paling ahli ibadah. Hati-hati ya. Setan kerja sekarang. Ya apa caranya dari apa yang kita tanam ketika Ramadan, hancur pada bulan sawal tidak tersisa sama sekali. Jaga badannya semuanya. Bersihkan hatinya dari benci-benci. Karena kalau ada masih kebencian, tidak ada tempat untuk Allah SWT. Masih ada untuk hawa nafsu kita, berarti tidak ada Allah SWT. Pelan-pelan. Inama sober, bita sobur. Yang namanya sabar itu dengan nahan, badan kita walaupun tidak kuat tahan, sabar, sabar. Pikirkan, saya nyari ridha Tuhan saya, apa huwa nafsu saya? Selalu dipikirkan. Dalam setiap muamalah yang terjadi kepada diri kita dalam kehidupan dunia ini. Dan begitu sampai kapan? Sampai datang kematian seperti itu. Faham ya? Faham ya? Allah. Innal a'idin al-fa'izin. Minta maaf lahir dan batu. Bersihkan hatinya dari semua sifat-sifat benci. Jangan disisakan itu sama sekali. Karena hanya hati yang bersihlah, yang layak untuk dimasukkan oleh Allah SWT. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, selalulah berbuat baik kepada orang yang baik dan kepada orang yang tidak baik. Begitu dalam manhaj kita, jalan kita untuk dekat kepada Allah SWT, tidak ada jalan kecuali ini. Tidak ada jalan kecuali dengan jalan yang seperti ini. Yang paham semuanya ya? Tutup dari semua kabar-kabar ini apa semuanya. Kita ini, ya Allah, terlalu sibuk dengan kabar-kabar yang ada di luar. Tidak ada perlunya. Tidak ada perlu. Di tata, kita ini punya tujuan yang kalau kita nolai kepada huwa nafsu, berat kita berpengdiri dari Allah SWT. Kalau tujuannya barat, ke barat. Jangan sampai balik badannya. Yang sudah tujuannya Allah, jangan sampai ngasih punggungnya kepada Allah dengan menghadap kepada huwa nafsu kita. Tidak sampai-sampai nanti akhirnya. Tidak dekat-dekat nanti kita akhirnya. Habib Umar itu sampai, Wallah, Wallah, kata Ibu Umar. At-Tariq, Qarib Liman Sodat. Jalan itu dekat kalau yang sungguh-sungguh. Butuh dibajang orang soleh yang ada di rumah kita itu bukan untuk dibajang saja ya. Tapi supaya kita ini ada keinginan untuk jadi seperti mereka. Jangan cuma dibajang buat hiasan rumah. Bukan untuk hiasan itu. Supaya tahu ini loh orang idola kita. Seperti ini loh seharusnya. Jangan cuma buat pajangan ya, foto-foto itu ya. Kenalkan, kalau mau hidup di dunia, hiduplah seperti manusia-manusia ini. Jangan yang lainnya. Bukan untuk pengumuman, ini loh guru saya enggak. Bukan untuk pengumuman. Tapi untuk peringatan kepada diri kita sendiri. Ini manusia-manusia yang saya ingin jadi seperti mereka. Semoga bisa kumpul dengan mereka semuanya ya. Ya setelah ini kita sholat isha. Ya. Musafaha. Duduk di tempat ada sedikit barokah. Ya semoga ketupatan bahasanya ya. Sedikit barokah. Ya bukan untuk kenyang. Kalau kenyang itu marung saja nanti ya. Ini seadanya saja namanya barokah ya. Ini la'idin, ulfa'idin, nanti lagi adhan, sholat. Musafaha. Kita salaman seadanya. Ya terus duduk di tempat sambil nunggu hidangan datang kepada antum. Sampai jumpa.